Tidak hanya memberikan prestasi, juga harus membina sepak bola Indonesia. Kalau tidak, buat apa? Hanya mengejur prestasi-prestasi, kita nggak ada kontribusinya buat bangsa ini. It's football. It's football. If we don't have at least football to bring us together, if we listen to you all who are criticizing, who just want to divide... Selamat tinggal, Piala AFF. Tepat pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, Viva secara resmi membubarkan asosiasi sepak bola AFF. Ternyata karena hal ini. Simak berita selengkapnya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari asosiasi sepak bola ASEAN, yaitu AFF. Federasi yang sudah berdiri sejak tahun-tahunan itu, mendapatkan angin tidak sedap lewat beberapa pemberitaan yang beredar belakangan ini. Banyak media yang melaporkan bahwa asosiasi sepak bola Asia Tenggara itu tengah berada dalam badai konflik yang cukup menyulitkan. Usai dikabarkan, beberapa anggota mulai meninggalkan AFF. Beberapa hari belakangan, mereka juga dikabarkan tengah berada dalam investigasi tentang dugaan praktik kecurangan. Dugaan sementara adanya mafia bola di dalam tubuh AFF membuat Viva sebagai asosiasi tertinggi di sepak bola dunia bereaksi. Sebelumnya, Indonesia, Singapura, dan Filipina yang dikabarkan sudah keluar dari asosiasi tersebut, mendapatkan respon air mata dari sang presiden AFF. AFF menerangkan kalau kehadiran Indonesia sangatlah penting dalam turnamen dua tahunan itu. Begitu juga dengan negara lain yang sedang memikirkan nasib mereka di AFF. Viva sebagai asosiasi sepak bola di dunia pun merespon hal itu dengan serangkaian investigasi. Viva sendiri menyebutkan, jika terjadi dan terbukti tindak kecurangan, maka asosiasi tersebut harus dibubarkan. Sepak bola adalah olahraga indah, punya nilai seni dan keindahan yang luar biasa. Di dalamnya, banyak elemen yang terlibat, baik di lapangan maupun di sisi tribun. Jika mereka melakukan sepak bola dengan praktik kecurangan, tentu itu tidak akan bisa dibiarkan. Nah, setuju banget kan jika AFF dibubarkan? Jika setuju, beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!